Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam versi terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Geekcam rilisan by Parrot 043 atau biasa dikenal dengan Geekcam Parrot Ada pun based on Geekcam nya yaitu Geekcam terbaru saat ini versi 8.4.300 Dan untuk versi Parrot nya sendiri yaitu versi 1.3 Tofu Di versi 1.3 kali ini sudah support auxline ya ada ultrawide dan juga macro Yang mana fitur ini belum ada di versi sebelumnya Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe nya Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu ya Untuk APK nya linknya ada di deskripsi Untuk APK nya sendiri sebesar 144,55 MB Silahkan di install Dan cara install nya seperti biasa ya Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke saya asumsikan Untuk penginstall nya sudah selesai dan Selanjutnya untuk langkah yang pertama kita lakukan setting terlebih dahulu Karena untuk Gcam ini belum support config Jadi kita harus setting secara manual Untuk masuk ke menu setting seperti biasa ya Di atas seperti ini Kemudian kita Masuk ke menu setting Yang pertama Masuk ke menu advance Lalu Show dirty lens warning Bisa dicentang ya Bisa di checklist seperti ini Lalu untuk HDR plus control Bisa di checklist Kemudian Row plus jpeg Ini Option ya Buat kalian yang Butuh file row Silahkan dicentang Kalau tidak Tidak usah dicentang Karena ini Memakan cukup banyak memory Kemudian Selanjutnya Untuk store video efisiensi Bebas Kalian bisa dicentang Bisa enggak Lalu untuk Social media depth Ini bisa dicentang Dan yang terakhir Ada enable time lapse Astro photography Bisa dicentang Oke Untuk di menu advance Sudah selesai Selanjutnya kita ke bawah Framing hints Bisa dicentang Secara default ya Kemudian Kemudian disini Untuk exposure nya Bisa kita centang Kemudian Untuk Resolusi fotonya Kita pilih yang Full resolution Lalu untuk Save selfie as preview Word Ini bisa dicentang Ini agar Hasil foto selfie nya Tidak terbalik Selanjutnya Untuk video 4K Ini Option ya Buat Buat Kalian yang HP nya support Silahkan dicentang Kalau HP nya Tidak usah dicentang Kemudian untuk Video stabilization Pastikan tercentang Lalu audio zoom Bisa dicentang Selanjutnya Kita masuk ke Modification Setting Yang ini Untuk focus tracking Ini bebas ya Bisa dicentang Bisa tidak Kemudian untuk Google photo Silahkan dicentang Lalu untuk display P3 Dicentang Kemudian Ini yang penting ya Ini adalah Auxiliary camera Atau Lensa tambahan Untuk default nya Dia ada di off Silahkan di on kan Dan disini ada Telephoto dan juga Ultra wide Namun buat HP kalian yang Tidak support Tidak usah Di aktifkan Fitur ini ya Oke Kemudian selanjutnya Untuk HDR plus nya Ini Disesuaikan saja Dengan Kebutuhan ya Atau dengan Spek HP yang kalian Pakai Jika HP kalian Mumpuni Silahkan kalian set Di 20 Atau 25 Namun tentunya Semakin besar Maka Proses HDR plus nya Akan lebih lama Dan Tentunya Hasil fotonya Lebih bagus ya Oke Disini saya gunakan Yang Paling tinggi Kemudian untuk Portrait zoom nya Pilih yang Satu kosong Saja Lalu Untuk Match method nya Disini ada Tiga pilihan Ada super resolution zoom Ada sasta Dan juga Sasta enhance Saya pakai Auto Saya pakai auto Saja Kemudian Untuk Astrofotografi Saya menggunakan auto Kecuali Buat kalian yang mengalami Blank hitam Di mode Astrofotografi Silahkan Diset di Angka 8 detik Saja Kemudian Kemudian Selanjutnya Untuk automatic Weight balance Atau AWB Saya gunakan Pixel 6 Lalu Untuk Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Lip patcher Kita klik Nah ini Adalah Yang paling penting Ada disini Pastikan Untuk Lip patcher nya Kalian on Kemudian Untuk Subness Atau ketajaman Saya gunakan 1375 Untuk Saturation nya Saya pakai 1.5 Kalau Kalian rasa Terlalu Oversaturasi Kalian bisa turunkan Ke 1375 Namun Meskipun 1.5 Ini Cukup Over Namun Saya sukanya Di gigi emparot Ini Untuk Di kulit Wajah Atau kulit manusia Itu tetap Natural Untuk warna kulit Tidak Kemerah Merahan Meskipun Kita set Ke 1.5 Kemudian Untuk Di hash nya Diturunkan Saja Ke 0.875 Lalu Untuk LDR nya Saya pilih Off Dan Untuk Button nya LDR button Kita on Kan saja Biar Muncul Di pojok Kanan atas Kemudian Untuk ISO nya Saya tidak Rubah Saya pakai Default 10.200 Lalu Untuk Chroma nya Naikkan sedikit Ya 1.375 Lalu Untuk Loma Denoise nya Kita kurangi sedikit 0.875 Kemudian Untuk Radius Temporal nya Kita set Ke 5.12 Lalu Yang terakhir Spasial Denoise nya Kita naikkan Sedikit 1.375 Oke Sudah cukup Untuk Setting nya Teman Sampai Disini Saja Dan Langsung Kita Tes Disini Untuk Fitur Fitur nya Ada Nightside Atau Mode Malam Yang tentunya Dia sudah Support Astro Photography Lalu Ada Automatic Weight Balance Kemudian Timer Dan Fokus Serta Rasio Lalu Di mode Portrait Ada Automatic Side Kemudian Face Retouching Ada HDR Plus Sama Seperti Biasanya Kemudian Di mode Kamera Juga Demikian Lalu Untuk Videonya Ada Slow motion Normal Timelapse Serta Sudah Support Video Stabilization Kemudian Di mode Lainnya Ada Panorama Photosphere Playground Dan Lens Khusus Untuk Playground Ini Tidak Include Kalian Harus Install Secara Manual Untuk Tutorialnya Silahkan Kalian Cek Di Deskripsi Oke Walk Kemudian Untuk Selanjutnya Saya Akan Mencoba Untuk Lensanya Untuk Ultra Wide Work Work Seperti Ini Satu Kali Ini Untuk Lensa Utama Dan 06 Ini Untuk Lensa Macro Dan Ini Masing Masing Handphone Tidak Sama Menyesuaikan Dengan Lensa Yang Kalian Pakai Oke Dan Untuk Lebih Jelasnya Langsung Kita Tes Di Outdoor Oke Untuk Yang Pertama Saya Akan Mencoba Untuk Foto Object Macro Untuk Foto Macro Di Gcam Ini Cukup Menggunakan Mode Auto Karena Belum Ada Manual Focus Meskipun Begitu Hasilnya Mantap Detail Jernih Seperti Ini Teman Teman Seperti Yang Terlihat Di Layar Pokeh Rapi Kemudian Ini Percobaan Objek Yang Lain Ini ABB Off Oke Hasilnya Bagus Ya Teman Teman Cernih Minim Noise Pokeh Rapi Kemudian Kemudian Selanjutnya Ini Percobaan Untuk Kamera Utama Seperti Ini Hasilnya Ini AWB Off Ya Untuk Hasil Terbaik Silahkan AWB Di Di Off Sajar Sajar Oke Ini Untuk Ultrawide ini perbandingan antara ultrawide dan mode biasa kemudian ini perbandingan AWB off dan ini AWB on kemudian ini untuk mode LDR mode LDR di siang hari seperti ini ya lebih gelap kemudian selanjutnya percobaan di malam hari ini saya akan mencoba foto light painting tentunya menggunakan mode astrofotografi yang pertama saya akan mencoba mode HDR astrofotografi on HDR on nanti kita coba bandingkan dengan mode LDR atau mode LDR ini pengambilan gambar sekitar jam setengah tujuh ya sekitar jam setengah tujuh habis maghrib pastikan untuk menggunakan mode astrofotografi gunakan tripod oke sudah mulai terlihat ya hasilnya temen kita tunggu saja ya sudah selesai dan seperti ini hasilnya mantap masih proses HDR nah seperti ini teman-teman hasilnya journey minim noise ya detail kemudian untuk selanjutnya ini saya akan mencoba mode LDR jadi mode LDR ini hasilnya tentunya lebih gelap ya namun noise nya pastinya lebih berkurang jadi kalau kalian suka yang memang malamnya benar-benar malam mode LDR kalian aktifkan kalau mau malam menjadi siang gunakan mode HDR hasilnya akan lebih terang sesuai dengan selera saja oke sudah selesai masih memproses HDR lebih gelap ya teman-teman jika dibandingkan dengan mode HDR hasilnya lebih gelap dan lebih minim noise ini termasuk masih mode LDR juga seperti ini hasilnya mantap teman-teman dan ini objek yang lain perbandingannya ini mode LDR lebih gelap ini kamera utama dan ini untuk ultrawide kemudian di akhir video ada sampel foto untuk objek manusia ya untuk objek orang warna kulit pas tidak kuning ya oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.